Intro Halo semuanya kali ini kita akan belajar bersama tentang ikatan kimia bentuk molekul dan interaksi antar molekul disini sudah diketahui beberapa hal atau beberapa senyawa itu untuk yang senyawa pertama yang A ada CCL4 kemudian untuk senyawa yang B H2O senyawa C CH3COOH senyawa D CH3OH dan senyawa yang E CH3CH2OH dari beberapa senyawa ini ditanyakan manakah yang merupakan pelarut dari senyawa benzena untuk mengetahui manakah yang merupakan pelarutnya benzena kita perlu mengetahui dulu sifat dari senyawa benzena itu sendiri jadi disini akan disebutkan sifat senyawa benzena yang pertama benzena itu merupakan set cair yang tidak berwarna tidak berwarna kemudian mudah menguap dan sangat beracun sangat beracun kemudian yang kedua sifat dari benzena tersebut adalah benzena bisa dipakai bisa dipakai sebagai pelarut jadi selain dia bisa dilarutkan dia juga bisa digunakan sebagai pelarut kemudian selain digunakan sebagai pelarut benzena juga bisa digunakan sebagai pensintesis pensintesis berbagai senyawa karbon senyawa karbon dan benzena itu juga bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan senyawa senyawa karbon kemudian yang ketiga benzena memiliki sifat nonpolar dia sifatnya nonpolar sehingga benzena itu hanya dapat larut dalam senyawa nonpolar juga dalam senyawa nonpolar jadi yang memiliki sifat sama dengan dirinya kemudian yang keempat benzena itu tidak terlalu reaktif atau tidak reaktif tapi sangat mudah terbakar sangat mudah terbakar nah sehingga dari beberapa sifat benzena ini kita bisa mengetahui disini dapat disimpulkan bahwa senyawa yang bisa melarutkan benzena adalah senyawa nonpolar nah kalau dari data yang sudah diketahui tadi yang termasuk senyawa nonpolar itu merupakan senyawa CCL4 jadi untuk soal ini jawabannya yang betul adalah yang A oke sekian penjelasan untuk soal ini semoga bisa membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati